Kemunculan dan penyebaran produksi pangan Bab 4. Kekuatan petani Ketika masih remaja, saya menghabiskan musim panas 1956 di Montana Sambil bekerja untuk petani tua bernama Fred Hirsi Fred yang lahir di Swiss Datang ke bagian barat daya Montana pada 1890-an Dan ketika membangun salah satu usaha tani yang pertama Dan kemudian membangun salah satu usaha tani yang pertama di daerah itu Sewaktu dia tiba di sana, kawasan tersebut masih dihuni oleh penduduk asli Amerika Yang hidup sebagai pemburu pengumpul Sebagian besar pekerja di usaha tani Fred adalah orang kulit putih yang keras Yang biasa berbicara sambil bersumpah serapa Dan yang bekerja dari Senin sampai Jumat Agar dapat melewatkan akhir pekan Dengan menghambungkan upah seminggu Dikini minum setempat Tetapi di antara para pekerja itu Terdapat satu anggota suku Indian Blackfoot Bernama Lewi Yang berperilaku sangat berbeda dengan para penambang yang kasar Lewi sopan, lembut, bertanggung jawab, tenang dan bertutur kata halus Dia orang Indian pertama yang saya kenal dekat Dan saya pun menjadi kagum padanya Karena itu, saya sangat terpukul dan kecewa Ketika pada suatu minggu pagi Lewi masih terhuyung-huyung Sambil memaki-maki Setelah bermabuk-mabukan pada malam sebelumnya Di antara sumpah serapanya Ada satu yang terus melekat dalam mingatan saya Terkutuklah kau Fred Hirsi Dan terkutuklah kapal yang membawamu dari Swiss Makian itu langsung menyadarkan saya Akan sudut pandang orang Indian Mengenai apa yang diajarkan kepada saya Dan kepada murid-murid kulit putih lain Sebagai pergelaklukan yang heroik Terhadap daerah Barat Amerika Keluarga Fred Hirsi bangga kepadanya Sebagai petani pelopor Yang berhasil dalam kondisi yang sulit Tetapi suku Lewi yang terdiri atas Pemburu pengumpul dan prajurit Kehilangan tanah mereka Karena dirampas oleh petani kulit putih pendatang Bagaimana kaum petani Sampai dapat mengalahkan para prajurit ternama Selama sebagian besar Selama sebagian besar waktu Sejak leluhu manusia modern Berpisah dari leluhu kera besar yang ada Saat ini berjabang sekitar 7 juta tahun silam Semua manusia di muka bumi Mencari makan hanya dengan berburu hewan liar Dan mengumpulkan tumbuhan liar Seperti yang masih dilakukan oleh Seperti yang masih dilakukan suku Blackfoot Pada abad ke-19 Hanya dalam koron waktu 11.000 tahun terakhir Sejumlah masyarakat mulai berpaling kepada Apa yang disebut produksi pangan Yaitu mendomestikasi hewan dan tumbuhan liar Serta mengonsumsi ternak dan tanaman budidaya yang dihasilkan Dewasa ini Sebagian besar orang di bumi Mengonsumsi pangan yang diproduksi sendiri oleh mereka Atau yang diproduksi oleh orang lain untuk mereka Dengan laju pertumbuhan Dengan laju perubahan sekarang Maka dalam dasar waksa Berikut segi lintir kelompok pemburu pengumpul Yang masih ada Akan meninggalkan cara hidup mereka Tercerai berai Atau menjadi punah Dengan demikian mengakhiri komitmen kita Selama jutaan tahun Terhadap gaya hidup pemburu pengumpul Berbagai masyarakat mengembangkan produksi pangan Pada waktu yang berbeda pada masa prasejarah Ada pula seperti penduduk asli Australia Yang tidak pernah mengembangkannya Di antara masyarakat yang menikuni produksi pangan Ada yang mengembangkannya sendiri Misalnya orang Cina kuno Dan ada yang memperolehnya dari tetangga mereka Termasuk orang Mesir kuno Tetapi Tapi seperti yang akan kita lihat Produksi pangan secara tidak langsung Merupakan persyarat bagi Perkembangnya bedil Kuman dan baja Karena itu Variasi geografis Dalam hal apakah Atau kapan Berbagai masyarakat di benua berbeda Menjadi petani dan petenak Sangat berperan dalam menjelaskan perjalanan nasib mereka selanjutnya Sebelum kita menggunakan enam bab berikut Untuk memahami bagaimana perbedaan geografis Dalam produksi pangan sampai terjadi Bab ini akan menulisuri Hubungan yang mengaitkan produksi pangan Dengan semua keuntungan yang memungkinkan Menangkap Menangkap atas walpa Dan yang memungkinkan masyarakat Fred Hesse merampas hak milik masyarakat lewi Hubungan pertama adalah Yang paling langsung Tersedianya lebih banyak kalori Yang dapat dikonsumsi Berarti lebih banyak orang yang bisa hidup Di antara spesies tumbuhan dan hewan liar Hanya sebagian kecil Yang dapat dikonsumsi oleh manusia Atau cukup bernilai untuk diburu atau dikumpulkan Sebagian besar spesies Tidak berguna untuk kita Sebagai makanan Karena satu dan lain hal Tidak dapat dicerna Misalnya kulit pohon Beracun Kupu-kupu raja Atau kupu-kupu raja Dan jamur tertentu Bernilai gizi rendah Ubuk-ubuk Merepotkan dalam penyiapan Kacang-kacangan yang sangat kecil Sukar dikumpulkan Lawa sebagian besar serangga Atau berbahaya untuk diburu badak Sebagian besar biomasa Materi biologis yang hidup Di darat berupa kayu dan daun Yang kebanyakan tidak dapat kita cerna Dengan menyeleksi dan membudidayakan Segelintir spesies tumbuhan dan hewan Yang dapat kita makan Sehingga merupakan 90% Dan bukan 0,1% biomasa Di satu akri lahan Kita memperoleh jauh lebih banyak Galori yang dibutuh Yang dikonsumsi per akri Alhasil Satu akri dapat menghidupi Jauh lebih banyak peternak dan petani Pada umumnya 10-100 kali lebih banyak Daripada pemburu-pengumpul Kekuatan jumlah anggota yang besar adalah Yang pertama dari banyak keuntungan militer Yang diraih suku yang memproduksi Yang memproduksi pangan Dibanding suku pemburu-pengumpul Pada masyarakat manusia yang memiliki hewan domestik Ternak menghidupi lebih banyak orang Dengan empat cara Dengan menyediakan daging, susu, pupuk Dan dengan menarik bajak Yang pertama dan paling langsung Ternak menjadi sumber utama Sumber utama protein bagi masyarakat tersebut Menghentikan hewan buruan liar Dewasa ini misalnya Orang Amerika cenderung memperoleh Sebagian besar Atau sebagian besar asupan protein hewani Dari daging sapi, babi, domba, dan ayam Dengan daging hewan buruan seperti daging rusa Sekadar hidangan istimewa yang langka Selain itu Hewan mamalia besar juga menjadi sumber susu Dan produk susu Seperti mentega, keju, dan yoghurt Hewan yang diperah antara lain Sapi, domba, gambing, kuda, susah kutub, gerbau, hiak, dan unta arab Serta unta bakteria Sepanjang hidupnya Masing-masing mamalia di atas Menghasilkan jumlah kalori Beberapa kali lipat dibandingkan Jika hanya disembelih dan dikonsumsi sebagai daging Hewan domestik juga berinteraksi dengan tanaman domestik Melalui dua cara untuk meningkatkan hasil panen Pertama Seperti yang diketahui oleh setiap tukang kebun atau petani modern Berdasarkan pengalaman Hasil panen dapat jauh meningkat Jika kotoran hewan pun digunakan sebagai pupuk Pada zaman modern pun Dengan tersediaan pupuk sintesis yang diproduksi oleh pabrik kimia Sumber utama pupuk tanaman di sebagian besar masyarakat dewasa ini Tetap kotoran hewan Terutama kotoran sapi Tetapi juga kotoran yak dan domba Kotoran hewan juga bernilai sebagai sumber bahan bakar untuk perapian pada masyarakat tradisional Selain itu, mamalia domestik terbesar berinteraksi dengan tanaman domestik Untuk meningkatkan produksi pangan Dengan menarik bajak Dan demikian memungkinkan orang Menggarap lahan yang sebelumnya tidak ekonomis Untuk pertanian Hewan yang digunakan untuk menarik bajak Adalah sapi, kuda, kerbau, sapi bali, dan persilangan yak sapi Berikut suatu contoh yang menggambarkan nilai-nilai hewan-hewan tersebut Masyarakat petani berasih jarah pertama di Eropa Tengah Yang dikenal sebagai kebudayaan linear ban keramik Yang muncul sedikit sebelum 5000 sebelum Masihi Semula hanya dapat bercocok tanam pada tanah yang cukup ringan Untuk digarap dengan tongkat penggali yang digenggam Baru seribu tahun kemudian Dengan diperkenalkannya bajak yang ditarik oleh sapi Lahan pertanian mereka dapat diperluas sehingga Mencakup tanah berat dan tanah berumput yang liar Serupa dengan itu Kawan petani peribumi Amerika Yang mendiami Great Plains Amerika Serikat Membudidayakan tanaman pangan di lembah-lembah sungai Tapi penggarapan tanah berumput di kawasan lebih tinggi yang luas Harus menunggu kedatangan orang Eropa abad ke-19 Beserta bajak mereka yang ditari oleh hewan Semua hal di atas memperlihatkan bagaimana domestikasi tumbuhan dan hewan secara langsung Menimbulkan populasi manusia yang lebih padat dengan menghasilkan lebih banyak pangan daripada Yang dapat dihasilkan dengan gaya hidup pemburu-pengumpul Cara yang lebih bersifat tidak langsung melibatkan konsekuensi gaya hidup Dan tetap yang diharuskan oleh produksi pangan Masyarakat pemburu-pengumpul gagal berpindah tempat Untuk mencari bahan makanan di alam bebas Tetapi kaum petani harus berdiam di dekat ladang dan kebun masing-masing Satu tempat tinggal tetap mendukung Populasi manusia yang lebih padat karena memungkinkan diperpendeknya jarak antar kehamilan Seorang ibu pemburu-pengumpul hanya dapat mengendung satu anak Di samping sedikit barang miliknya Dia tidak dapat melahirkan lagi sebelum anak terdahulu Mampu berjalan cukup cepat untuk mengimbangi anggota suku lainnya Dan tidak menghambat mereka Dalam praktik, pemburu-pengumpul yang berpindah-pindah tempat Mengatur jarak antar anak sehingga di sekitar empat tahun Dengan cara amenorrhea reaktasional terhentinya haid Akibat pemberian hasil Pantangan bersenggama pembunuhan bayi dan aborsi Sebaliknya, orang yang bertempat tinggal Yang tidak menghadapi kendala membawa anak kecil dalam perjalanan Dapat melahirkan dan membesarkan anak Sebanyak yang sanggup mereka hidupi Jarak antar kelahiran dalam banyak masyarakat petani adalah Sekitar dua tahun setengah jarak antar kelahiran Pemburu-pengumpul Angka kelahiran yang lebih tinggi pada produsen pangan Ditambah dengan kemampuan mereka Untuk menghidupi lebih banyak orang per acre Menyebabkan mereka mampu mencapai tingkat kepadatan populasi yang lebih tinggi Dibandingkan masyarakat pemburu-pengumpul Konsekuensi lain Cara hidup menetap Adalah terbukanya kemungkinan untuk menyimpan kelebihan pangan Karena penyimpanan takkan ada gunanya Seandainya orang tidak tetap di dekat tempat penyimpanan untuk menjaganya Meskipun pemburu-pengumpul yang hidup berpindah Sesekali mendapatkan lebih banyak makanan Daripada yang dapat mereka habiskan Dalam waktu beberapa hari Manfaat bahan makanan yang berlebih itu terbatas Karena mereka tidak dapat melindunginya Tetapi cadangan makanan sangat penting Untuk menghidupi tenaga spesialis Yang bukan penghasil bahan-bangan Apalagi kalau ada satu kota Yang dihuni oleh beberapa orang seperti itu Karena itulah masyarakat pemburu-pengumpul yang hidup berpindah-pindah Tidak memiliki tenaga spesialis pernah waktu Atau kalaupun ada Hanya dalam jumlah terbatas Seperti yang mula-mula muncul pada masyarakat yang hidup menetap Dua tipe spesialis seperti itu Adalah para raja dan kaum birokrat Masyarakat pemburu-pengumpul pada umumnya relatif egaliter Tidak punya birokrat pernah waktu Maupun pemimpin Berdasarkan keturunan Dan memiliki organisasi politik skala kecil Pada tingkat kelompok atau suku Sebabnya setiap pemburu-pengumpul berbadan sehat Wajib menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari makanan Sebaliknya Begitu bahan makanan dapat disimpan Kelompok elit dapat menguasai bahan makanan yang dihasilkan oleh orang lain Menerapkan hak penyarikan pajak Menepaskan diri dari keharusan mencari makan Dan menggunakan seluruh waktunya untuk kegiatan politik Karena itu masyarakat agaris Berukuran menengah Sering berbentuk kedatuan Sifdom Sementara kerajaan hanya ditemui pada masyarakat agaris yang besar Unit-unit politik yang kompleks seperti itu Jauh lebih mampu melancarkan perang penaklukan yang berlangsung lama Dibandingkan kelompok pemburu yang egaliter Beberapa pemburu pengumpul di daerah yang sangat subur Seperti kawasan pesisir Pasifik Di barat laut Amerika Utara dan di pesisir Ekuador Juga mengembangkan masyarakat yang hidup menetap Penyimpanan makanan Dan bakal kedatuan Yang tidak dapat mengalami kemajuan Lebih lanjut menuju kerajaan Simpan panganan Simpanan pangan yang diperoleh Melalui pendaikan pajak Dapat menopang tenaga spesialis pernawaktu Selain para raja dan birokrat Sehubungan dengan perang penaklukan Cadangan pangan dapat digunakan Untuk menghidupi tentara profesional Itulah faktor penentu dibalik keberhasilan kerajaan Inggris Menundukkan populasi maori Penduduk asli selandia baru Yang memiliki persenjataan yang baik Meskipun orang maori Sempat merai beberapa kemenangan Sempat merai beberapa kemenangan sementara yang gemilang Mereka tidak dapat mengerahkan pasukan secara terus-menerus Dan akhirnya tidak kuasa menghadapi tentara punawak Inggris Yang berkekuatan 18.000 orang Simpanan makanan juga dapat menghidupi para rohaniwan Yang memberikan pembenaran dari segi agama Untuk berang penaklukan kaum penggeran Seperti pandai besi Yang mengembangkan pedang, pedil, dan teknologi lain Para jurutulis yang mencatat lebih banyak informasi Daripada yang dapat diingat secara akurat Sejauh ini Saya menekankan nilai langsung dan tidak langsung Tanaman budidaya dan hewan ternak Sebagai bahan makanan Namun keduanya Juga memiliki manfaat lain Misalnya saja Membuat kita tetap hangat Dan menyediakan bahan-bahan yang berguna Tanaman budidaya dan hewan ternak Menghasilkan sekat alami Untuk membuat pakaian selimut jaring dan tali Sebagian besar pusat utama domestikasi tumbuhan Bukan saja mengembangkan tanaman pangan Tetapi juga tanaman serat Khususnya kapas, rami, bahan baku linen, dan ganja serat Beberapa hewan piaraan juga menghasilkan serat Khususnya Wall dari domba, kambing, lama, dan alpaka Serta sutra dari ulat sutra Tulang hewan piaraan Merupakan bahan baku penting untuk aktifak manusia Zaman batu muda Sebelum metalurgi dikenal Kudit sahib Digunakan untuk membuat barang kudit Salah satu tumbuhan yang paling didi dibulayakan Di banyak bagian benua Amerika Ditanam untuk tujuan nonpangan Yaitu labu air yang digunakan sebagai wadah Hewan memalihapiaraan bertubuh besar Semakin jauh merombak masyarakat manusia Dengan menjadi alat utama angkutan darat Sampai dikembangkannya kereta api Pada abad ke-19 Sebelum domestikasi hewan Satu-satunya cara untuk membawa barang dan orang Melalui jarang darat Adalah dengan cara memanggul Mamalia besar mengubah keadaan tersebut Untuk pertama kali dalam sejarah manusia Barang berat dalam jumlah besar Dan juga orang Dapat dianggut dengan cepat melalui jalan darat Dalam jarak jauh Hewan tunggangan meliputi Kuda Keledai Yak Rusakutub Serta unta arab dan unta baktria Kelima species itu ditambah lama Juga dimanfaatkan untuk membawa barang Sapi dan kuda Dijadikan penarik kereta Sementara rusakutub dan anjing menghela kereta Di daerah Di daerah artika Kuda menjadi alat utama untuk angkutan jarak jauh Di sebagian besar erasia Ketiga jenis unta biayaan Unta arab Unta baktria dan lama Memainkan peranan serupa Masing-masing di Afrika Utara Dan jadzira Arab Asia Tengah Serta daerah Andes Kontribusi paling langsung Domestikasi tumbuhan dan hewan Terhadap perang penaklukan Diberikan oleh kuda erasia Yang memainkan perang militer Dalam peperangan zaman dahulu Di benua tersebut yang setara Dengan mobil jeep dan tank sherman Di zaman modern Seperti yang telah saya singgung Di bab tiga Kuda memungkinkan Cortez dan Pizarro Meruntuhkan kerajaan Aztec Dan Inca Dengan segelintir petualang saja Bahkan jauh sebelum itu Sekitar 4.000 sebelum Masihi Ketika kuda masih ditunggangi Tanpa pelana Hewan tersebut mungkin Sudah menjadi unsur militer Yang menentukan dibalik ekspansi Ke arah barat Oleh para pengguna bahasa-bahasa Indo-Eropa Dari daerah Ukraina Berbagai bahasa Indo-Eropa Akhirnya Mengusur semua bahasa Eropa Barat Yang lebih dahulu ada Kecuali bahasa Basque Ketika kuda Kemudian diikatkan Ke gerobak Dan kendaraan lain Kereta perang Yang ditarik kuda Yang muncul sekitar 1.800 sebelum Masihi Membawa perubahan besar Pada cara berperang Di daerah Timur Tengah Kawasan Laut Tengah Dan China Sebagai contoh Berkat kuda Pada 1674 Sebelum Masihi Satu bangsa asing Bangsa Hiksos Mampu mengalahkan Mesiri yang tidak Mengenal kuda Dan menjadi Firaun Untuk sementara Waktu Kejuak Kemudian setelah Ditemukannya Pelana dan Sanggur Di kuda Memungkinkan Sukuhun Dan bangsa-bangsa Lain yang datang Bergelombang Dari kawasan Setepa Asia Tengah Untuk menerok Kekaisaran Kemawilan Negara-negara Pendirusnya Dengan puncak Berupa Penaklukan Sebagian besar Asia dan Rusia Pada abad Ke-13 Dan ke-14 Oleh bangsa Mongol Hanya setelah Kemuncuran Turut dan Teng Pada perang Dunia Pertama Kuda Akhirnya tergantikan Sebagai alat Penyerang utama Serta alat Pengangkut yang cepat Dalam Peperangan Unta Arab Dan Unta Bakteria Perperan Serupa di daerah Penyebaran Masing-masing Di semua contoh itu Bangsa Dengan kuda Atau Unta piagaan Atau dengan Cara yang lebih maju Untuk memanfaatkan Hewan-hewan Tersebut Mendapatkan Keuntungan Militer Yang sangat besar Dibandingkan Bangsa Yang tidak Memilikinya Yang tidak kalah Penting Dalam perang Penaklukan Adalah Kuman Yang berkembang Dalam Masyarakat Dengan Hewan-hewan Piharaan Penyakit Menular Seperti Cacar Campak Dan Ful Muncul Sebagai Kuman Yang hanya Menyerang Manusia Dan Berkembang Melalui Mutasi Dari Kuman Yang asli Menyerang Hewan Bab Sebelas Orang-orang Yang Menomestikasi Hewan Adalah Yang pertama Menjadi Korban Kuman Kuman Hasil Evolusi Itu Tetapi Kemudian Mengembangkan Kekebalan Yang memadai Terhadap Penyakit Baru Tersebut Ketika Orang Dengan Kekebalan Seperti Itu Bertemu Dengan Orang-orang Yang Belum Terpapak Kuman Kuman Bersangkutan Akibatnya Adalah Epidemi Yang Menewaskan Sampai Dengan 99% Populasi Yang Belum Terpapak Tadi Kuman Yang Berasal Dari Hewan Biharaan Berperan Menentukan Dalam Penaklukan Penduduk Asia Amerika Australia Afrika Selatan Dan Kepulauan Samudera Pasifik Oleh Bangsa Bangsa Eropa Singkat Kata Domestikasi Tumbuhan Dan Hewan Berarti Lebih Banyak Makanan Dengan Demikian Populasi Manusia Yang Jauh Lebih Padat Kelebihan Pangan Yang Dihasilkan Dan Di Daerah Tertentu Alat Angkut Berbasis Hewan Untuk Mengangkut Pangan Tersebut Merupakan Prasyarat Bagi Berkembang Yang Masyarakat Yang Hidup Menetap Terpusat Secara Politik Memiliki Stata Sosial Dan Bersifat Kompleks Dari Segi Ekonomi Serta Inovatif Dari Segi Teknologi Dengan Demikian Ketersediaan Tanaman Budidaya Dan Hewan Merupakan Penjelasan Mendasar Mengapa Kerajaan Kemampuan Membaca Dan Menulis Dan Senjata Baja Mula-mula Muncul Di Erasia Dan Baru Kemudian Atau Tidak Sama Sekali Di Benua Benua Lain Penggunaan Kuda Dan Unta Untuk Kepentingan Militer Dan Daya Bunuh Hukuman Yang Berasal Dari Hewan Melengkapi Daftar Kaitan Utama Antara Produksi Pangan Dan Penaklukan Yang Akan Kita Telaah Pot